S. 38 tahun, warga kampung Kelurahan Cibadak, kecamatan Cibadak ditemukan tewas di atas bangunan rukou pada minggu sore 20 November 2022. Korban diduga tersengak listrik tegangan tinggi saat akan memasang beliho. Proses evakuasi korban pun berlangsung cukup lama. Petugas menggunakan tali untuk menurunkan jenazah korban dari lantai atas bangunan tersebut. Komandan pos dan pos Koramil Cibadak, Serka Herman Supriyadi mengatakan kejadian terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, saat korban tengah memasang beliho di atas bangunan soru mobil. Tepatnya di kampung Sekarwangi, RT 0118, Kelurahan Cibadak, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Menurut keterangan Herman, korban memasang beliho dengan cara diikat memakai kawat tali. Diduga kawat tali itu mengenai kabel listrik tegangan tinggi yang berjarak sekitar 30 cm dari dudukan baliho tersebut, yang terbuat dari stainless besi holo. Korban pun tersengat listrik hingga terpental dengan kepala membentur lantai dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung melapor kepada Babinsa dan Babin Kamtibmas desa setempat. Herman juga menyebut bahwa korban sudah dievakuasi ke rumah sakit oleh petugas gabungan kecamatan Cibadak. Saat ini, perkaranya sedang ditangani oleh pihak kepolisian dari sektor Cibadak Polres Sukabumi.